hai 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 ketemu lagi dengan mama Duma di channel apa kabarnya semuanya teman-teman ya saya doakan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya Oke kali ini aku mau sebenarnya aku punya jenis tanaman ini cuma dua macam ya karena aku baru tahu kalau ini ternyata cantik banget ini tanaman gantung ya selama ini aku sia-siakan dia jadi sekarang aku mau rawat sekarang aku mau rawat jadi aku mau kasih tunjuk aku mau memperbanyak dia tanaman apa ya ini dia tanaman etis dia namanya tanaman etis dia pasti teman-teman semua sudah tahu ya ini selama ini aku sia-siakan tapi sekarang aku merawat dia dengan sepenuh hati sepenuh cinta dan sepenuh jiwa dan ini satu lagi kemarin dia hampir mati tapi syukur dia terselamatkan nah sekarang aku mau membagi dia ya tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like dan juga subscribe channel media supaya kedepannya lebih berkembang lagi untuk membagi-bagikan tentang tanaman yang menjadi terfavorit saya dan beberapa ya terfavorit teman-teman juga oke kita langsung mulai aja ini simpel yang mudah banget untuk memperbanyaknya maaf ya suaranya merisik karena kita rumahnya kan di pinggir jalan gitu ya Nah kita akan mulai dengan sini ini epistia yang cukup belum tahu aku belum terlalu banyak tahu tentang dia tapi nanti aku akan pelajari kita mulai pertama kita isi dulu potnya ini dengan tanah ya media tanamnya ini aku buat aku kasih tanah hitam sekem bakar kupu kandang dan aku catur dengan kopet semut gitu apa ya di misi ini sudah kita isi media ini sudah kita isi media sekarang sekarang kita akan potong si epistia nya epistia atau epistia yang aku baca epistia karena por indonesia C aku baca C ya oke ini sebenarnya tinggal kita potong aja tapi kita cabut dulu ya ini tuh dia ternyata ada dua ya berarti yang ini kita sebenarnya sebenarnya itu ini kita tinggal gunting aja dan kita tanamkan di media nanti dia akan tumbuh akarnya gitu ya tapi karena ini sudah ada begini ya kita langsung tanam aja di media ya oke aku kurangi dulu aku kurangi dulu setengah ya aku kurangi lanc鑫 witt cukup high enggak kab建 高 nah yang wah bukan kita tanam ini tadi seharusnya aku tanam ini tapi terlalu besar jadi aku gunung tinggal bagaimana cara kita gunung tinggal kita tinggal ini kita tinggal ini ini tinggal kita tancapin aja di media nanti akan kumuh ya ini tinggal kita tancapin kita lanjutkan yang indukannya tadi yang indukannya tadi akan tetap aku tanam di sini indukannya akan tetap aku tanam di sini ya 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 Terima kasih telah menonton Kita akan menunjukkan sampai selesai Kita sudah selesai membagi tanamannya Sudah selesai memperbanyak epistianya Ini hasilnya tadi Ini induknya tadi Ini yang warna coklat-coklat Ini yang ada garis-garisnya Ini apa sih namanya Aduh maafkan aku yang tidak tahu namanya ya Nanti kalau sudah tahu aku akan update Dia masih kecil ya Dan ini anakannya Masih kecil Oke Dan yang hijau ini Dia mendapatkan Dua polybed dan satu kot kecil Di polybed yang ini dia ada dua Nanti kalau sudah ada akarnya Akan aku pindahkan ke kot gantung Kita siramnya itu cukup satu minggu satu kali saja Karena dia ini tahan panas Tahan dingin Hujan Segala cuaca dia sangat tahan Tapi dia sangat cantik kalau kita ganti Oke begitu saja ya Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel ini Supaya lebih berkembang Terima kasih Maaf ya Atas kebersihkan-berusihkan yang ada Oke Bye-bye Bye-bye Terima kasih.